Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Masak Uli's Kitchen Punya stok daging kurban, tapi aku tuh bingung mau dibikin apa Jadi aku kepikiran untuk membuat makanan favorit aku yang satu ini Tapi versi yang sederhana dan lebih mudah aja ya Buat teman-teman yang penasaran, terus saksikan video ini sampai selesai Disini aku punya 300 gram daging sapi Kemudian daging sapi ini akan aku potong-potong kecil terlebih dahulu Sebelum nanti aku hancurkan atau aku haluskan menggunakan food chopper ya Jadi untuk daging sapinya ini gak aku cuci Aku cukup lap-lap aja menggunakan tisu Karena daging sapi itu gak boleh dicuci ya teman-teman Selanjutnya masukkan ke dalam food chopper Dan disini akan aku haluskan hingga benar-benar halus Nah ini untuk dagingnya sudah halus Selanjutnya disini aku akan mencincang limas yung bawang putih Untuk mempermudah proses mencincang bawang putihnya Disini aku menggunakan alat sederhana seperti ini ya Dan ini bermanfaat banget loh Dan ini bermanfaat banget loh Lebih cepat dan lebih efisien Selanjutnya disini juga aku menggunakan satu siung bawang bombay Aku akan mengiris-iris panjang Panaskan secukupnya minyak Kemudian disini aku tumis bawang putihnya Sudah aku cincang tadi Disini kita tumis bawang putihnya hingga harum dan juga layu ya Lanjut masukkan daging yang sudah dicincang Atau sudah dihaluskan tadi Kita akan masak terlebih dahulu Daging tumis bawang putih ini Hingga benar-benar matang Kalau sudah matang seperti ini Selanjutnya aku tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok makan gula pasir Dan setengah sendok teh merica bubuk Terakhir disini aku masukkan bawang bombay Yang sudah aku iris-iris memanjang tadi ya Dan kita tumis sebentar aja Agar bawang bombaynya ini tidak terlalu layu Nah cukup segini aja Kemudian angkat dan sisikan terlebih dahulu Selanjutnya disini aku akan mengiris-iris daun selada Ini seladanya udah aku cuci bersih ya Lanjut untuk pembungkusan Disini aku menggunakan kulit kebab seperti ini Ini kulit kebabnya udah jadi ya teman-teman Ini teman-teman bisa cari di online shop Itu banyak yang jual Kemudian masukkan secukupnya selada yang sudah kita iris-iris tadi Ini mungkin teman-teman ngeliatnya banyak Tapi nanti dia akan layu ya teman-teman Kemudian kita tambahkan dengan tumisan daging yang sudah kita buat tadi Disini aku masukkan sekitar 3-4 sendok makan Lanjut disini juga aku punya saus cabai Dan juga mayonis Ini mayonis yang pedas ya Dan kalau misalnya teman-teman suka menggunakan saus tomat juga boleh Kemudian kita semprotkan disini secukupnya aja Jangan terlalu banyak Biar nanti kebabnya tuh gak terlalu asin Setelah itu karena disini aku penggemar keju Jadi aku tambahkan dengan keju Dan disini juga aku menggunakan kejunya 2 jenis ya teman-teman Tapi kalau teman-teman gak suka Boleh di skip aja Atau mau teman-teman tambahkan dengan topping yang lain juga boleh Seperti tomat ataupun mentimun Pokoknya teman-teman kreasiin sendiri sesuai dengan kesukaan teman-teman ya Lanjut disini kita bisa lipat dan kita gulung Disini kita harus menekan dan juga memadatkan Kalau yang aku ini, ini belum terlalu padat ya teman-teman Tapi nanti teman-teman bisa padatkan sendiri Kita lakukan hingga selesai Untuk satu resep yang aku buat ini Menghasilkan ada 6 kebab ya teman-teman Lanjut disini aku panaskan secukupnya margarin di dalam teflon Kemudian kita bisa masukkan kebab yang sudah kita buat tadi Ini harus diperhatikan Jangan lupa untuk dibalik Terima kasih udah nanti Saat proses ini pasti isiannya ada yang keluar-keluar, kita bisa masukkan aja seperti ini ya Kalau dirasa sudah cukup bisa diangkat dan dinikmati Nah ini dia untuk tampilan dalamnya seperti ini, sayurnya yang banyak tadi menyusutkan Dan ini rasanya dijamin enak banget Sampai disini dulu video aku untuk hari ini, semoga video yang aku bagikan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Jika teman-teman lupa untuk mencatat resepnya, teman-teman bisa melihatnya di description box yang ada di bawah ya Dan kalau teman-teman suka dengan video masak yang dibuat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih banyak sudah menyaksikan, selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum, happy cooking!